Pemirsa Menteri Dalam Negeri menerima putusan MK agar seluruh partai menjalani verifikasi faktual. Hal ini menganggap, Lausia menganggap maksud kami putusan MK ini tidak akan mempersulit kerja penyelenggaraan pemilu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak penyelenggaraan pemilu agar perubahan proses verifikasi tak mengganggu tahapan pemilu 2019. Sebelumnya, MK menolak gugatan partai idaman pada pasal 22 undang-undang pemilu terkait presidensial threshold. Namun MK mengabulkan gugatan pasal 173 ayat 1 dan 3. Dengan diterimanya gugatan partai idaman ini, seluruh partai peserta pemilu 2019 wajib menjalani verifikasi faktual. Pada aturan sebelumnya, partai peserta pemilu 2014 hanya digadifikasi di Provinsi Baru saja. Hasil komunikasi kami kemarin dengan Bawaslu yang masih ada tujuh proses sidang termasuk kabur saya kira tidak mengganggu. Karena kan konsolidasi ini kan sekarang sudah selesai pilkada, kemudian dilanjutkan partai-partai politik untuk menyusun daftar caleg. Kemudian 1 Oktober nanti juga dasar untuk mengajukan capres dan jawabres juga sama. Sebagaimana tidak ada perubahan, sebagaimana undang-undang dan keputusan MK. Saya kira KPU tidak merasa kesulitan. Karena KPU sudah berpengalaman, tahapannya sudah runtun. dan PKPU, peraturan bawah itu juga sudah dibahas dengan pemerintah dan Komisi 2 DPM. Terima kasih telah menonton!